Ya halo kembali lagi bersama saya Baka Baga ya kali ini aku mau ngasih tahu caranya ngelatih pet kita ya jadi itu cara melatih pet itu ada dua cara ya bukan dua cara ya ada dua hal penting jadi yang pertama itu kita harus meningkatkan hati dari pet kita dan yang kedua kita harus meningkatkan skill dari pet kita nah fungsinya hati si pet itu adalah supaya si petnya itu bisa ngelakuin lempar tangkep dengan frekuensi lebih tinggi gitu ya jadi kita semakin hatinya nambah semakin banyak kita bisa ngelakuin lempar tangkep oke nah terus yang yang tadi yang kedua itu kan skill ya nah kita tuh harus meningkatkan skillnya supaya jarak dari lemparan kita bisa makin jauh ya jadi si hijaunya tuh makin tinggi gitu ya kan nanti ada hijau ada merah nanti aku liatin deh ya nah kembali ke tip yang pertama ya cara meningkatkan hati itu kita harus ngobrol ya yang pertama dan kasih ini nih pet treat ya nah ini supaya nambah hatinya nah terus lain itu kita bisa nambah hatinya dengan cara manggil dengan bersiul nah gitu nah gitu oke supaya nambah hatinya itu cara menambah hatinya oke nah untuk melatih skill si pet kita gitu ya ya hewan ya namanya kita bisa dengan cara bermain bola ya sama si pet kita mana ya nah tapi kalau misalnya oh ini nah oke nah tapi kalau misalnya latihan pakai bola ini ya si petnya itu lama gitu ya skillnya naik jadi cara untuk meningkatkan apa namanya skill si hewan dengan cepat gitu ya adalah kita harus main lempar tangkep di pantai sama dia ya kalau main bola gini nambah emang skillnya tapi nggak terlalu gede nambahnya ya oke nih aku tunjukin aja cara latihannya ini kita bisa dari spring summer fall bisa nih kesini dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore kalau nggak salah ya nah kita latihan aja disini ya nih lempar lemparan oke set oke semakin banyak kita latihan skillnya makin bertambah ya nanti bar hijaunya tuh kan ada bar hijau ada bar merah nanti bar hijaunya semakin tinggi ya ini bisa hewan kita bisa ngelakuin ini kalau udah dewasa ya kalau masih kecil nggak bisa ini nambahnya cepat kalau latihannya lempar tangkepnya pakai ini bakal cepat ininya naik skillnya oke gagal kalau misalnya yang itu apa yang tadi main bola lempar tangkep bola nah itu lama naiknya lama nah berikutnya aku mau nunjukin ketika anjing kita eh bukan anjingnya pingwin ya hewan kita ikut festival jadi di tanggal berapa ya maaf mengganggu besok festival mau ikut mau kita masukkan pinggu oke btw ini apa ya lomba ini nggak ada hubungannya sama jarak ya anehnya itu ya jadi kalau mau jaraknya pendek juga masih bisa menang nggak harus jarak jauh gitu ini tanggal berapa ini 30 dia datang tanggal 30 ya oke ini udah hari 1 summer ya udah keesokan harinya kita langsung aja ikut lombanya ya oke let's do it lomba ini tuh nggak ada hubungan sama jarak ya kalau bar hijaunya masih kecil juga bisa menang kok nggak tahu gua juga kenapa aduh duduh nah ini tuh cara menangnya ya aku kasih tahu aja kita harus set berada di nah ini dia jaraknya itu harus eh lemparannya itu harus berada di warna merah atau kuning gitu ya nah oke sih kontes selesai nah kalau menang kita dapet powerberry cara menangnya ya ingat ya kita harus ngelempar di area merah atau kuning gitu ya nggak bisa di ijo doang masih kurang kalau di ijo dan anehnya tuh nggak ada hubungannya sama jarak gitu ya jadi kalau jaraknya masih pendek juga sebenernya masih bisa aku iseng aja cuma latihan jadi bar hijaunya gede ya padahal nggak ada gunanya ya udah deh kalau gitu terima kasih udah menyaksikan ya itu ya tips secara melatih melatih pet kita ya dan tips secara menang festival oke kalau gitu terima kasih udah menyaksikan kalau mau lihat tips atau walkthrough lainnya bisa lihat di playlist di deskripsi oke kalau gitu terima kasih udah menyaksikan bye biee